Intro Gua pengen nanya kepada temen-temen semua yang dipenonton Ataupun disawirin dan juga mas Hans dan kamu Eh Alfie Saya mau nanya Kejadian paling aneh apa yang terjadi dalam hidup anda Begitu anda jawab anda pinjat tombolnya Kejadian aneh maksudnya aneh dalam hal Paling aneh dalam hidup Hal mistis atau kita ngelakuin hal yang aneh Terserah Mau ngelakuin hal yang aneh boleh Hal mistis boleh Kejadian paling aneh Nih paling aneh ya Apa? Saya kira mas Irwan belum nikah Karena setiap pagi Ngeliatnya merah terus Itu air kantor Tiap pagi Baru dateng orang makan roti nasi enggak Iya sarapannya merah Loh Terus keringetan kan Loh kenyang kak? Kenyang dia Tapi gak kurus-kurus Padahal keringetan setiap pagi Eh ini ini Kris 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 Pipi 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 Masas-masas Tidak gila Siap lagi gajikan Itu kajadian terakhir Gari raffi ternyata ya Enggak gue penyelam penyelamannya tapi Bemosi pertama kali gue dateng ke kantor Ya kan mau telah tangan itu kontrak kan Sih gima pake kolor doang keluar Oh lu udah pernah cerita sih waktunya Iya makanya Itu beneran Itu beneran Lu serius ngaharap gue begitu Pake kolor doang? Enggak sih Gwa sih percaya sih kalau pas di Villa iya iya dikenal waktu itu cuma pakai color jalan-jalan ada omnya ada di rumah di rumah di kamar di sini juga kadang nggak pakai sana iya pas kapan kamu tahu ngepas nggak ngample juga sih kapan nggak pernah memang pernah kalau misalnya kayak gitu tapi kalau lagi nggak ada orang ada mama ya kan mama ada Andra juga ada ada mas Tara kalau mas Tara kita udah saling lihat-lihatan ya kan dari kecil kan dulu penemah di bareng ngapertanyaan aku kok si Rafi ini ngarepnya begitu pada saat tanda tangan dia pengen ngeliat aku pakai color doang ini apa ini dia kan kejadian nyata kan iya ya udah kita ulang ya bener ya minggu depan tanda tangan kontrak baru gue pakai color doang nih pas lu semuanya kamu kan duduk pas berdiri apa kan panggil satu-satu karena kontrak kan update kontrak pas Rafi ya aku aku nggak berenang ya yuk kita ajak ngelayu yuk nggak berenang mis? ayo kita berenang ayo kita berenang ayo kita berenang oke oke lagi iya aduh mas harus gimana mau lanjut? kejadian paling aneh? udah kan? udah? kamu? maksudnya mau lanjut nggak? mau lanjut kan? oh nggak apa orang aneh orang aneh iya ada tapi kenapa? gua lagi tiduran kan? baru pulang antor kan? tiba-tiba di telefon sama bantara tiba-tiba video kok lagi di kamar malam di? itu semangnya tulis dong pasalnya dari.. enggak tuh dari bawah sini loh enggak enggak tuh dari bawah sini nih enggak enak yang liat perut kan enak? bulu dada gitu mending yang liat perut daripada bawahnya perut oke oke apa? kejadian paling aneh? eh Gita belum jawab pertanyaanku loh tadi by the way udah, dia setuju setuju kenapanya juga udah? sama sama kenapa sih sama sih? kejadian paling aneh? kejadian paling aneh? kejadian paling aneh? eh.. ketemu Afi hahaha itu keajaiban dunia approve 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 mind-blowing betul ya kadang suka kepikiran gitu karena tiap hari tuh udah liat kamu gitu kan kejadian aneh bener juga sih aneh gitu ya kok kamu stuck sama aku gitu ya iya iya lagi gak sih sedih apa? kalo sebenernya ada kejadian tadi kan bercanda ada yang serius tapi si Raffi ada yang serius ada yang serius jadi? jadi waktu itu gue pernah tuh ditusuk dari belakang seseorang kan? pernah bukan ditusuk itu maksudnya dalam kata itu lah jadi Raffi pernah ditusuk? hahah menjawab semuanya bukan itu hahaha Raffi katanya pernah ditusuk dari belakang jadi ada sebuah kejadian gitu di sebuah pekerjaan gitu oh.. dianati lu ngomong dianati dong kalo kita mau.. masa dia ngomongnya gini? jadi kayak gue pernah ditusuk bener? kan kadang ditusuk dari belakang tuh ada artinya ada artinya sendiri istilah maksudnya aku kira kan aku mikirnya ditusuk beneran oh bukan katanya maksudnya ditusuk oh.. iya terus kejadian lucunya oke orang yang dianatin gue tiba-tiba kena karma kena karma? sekarang nganggur sekarang nganggur sekarang nganggur gara-gara bosnya masuk penjara oke saya paham saya paham itu siapa oke oke lanjut lalu kalo saya juga sama kejadiannya ya saya pernah ditikung seseorang lalu sekarang orang itu ya masih aja juga pacaran sama dia oke lanjut berarti gini loh berarti mereka jodoh emang kamu tuh cuma pengantar jodoh betul berarti seksi jembatan menjembatan yang bagian diinjak oke oke bang gue pernah mimpi gue lagi tidur eh iya itu beneran tapi itu gue setuju gimana? gue pernah mimpi aku pernah mimpi ngeliat diriku lagi tidur oh aku juga pernah itu ngeri loh itu ngeri loh mimpi nih ngeliat kita lagi tidur mimpinya wow itu ngeri sih main blowing AF dan itu cuma kejadian sekali doang di seumur hidup itu ada yang namanya ngeri sih proyek eh apa? astral projection astral projection proyektor apa? astral projection jadi itu diatasnya lagi lucid lucid dreams diatasnya lagi diatasnya lucid dreams diatasnya lagi karena astral projection tuh kita bener-bener katanya ya kita bener-bener bisa kayak arwah kita terbang terus kita bisa kemana-mana terus balik lagi ke arwah kita eh ke bodi kita terus udah kita bangun nah denger-dengar si Avi juga pernah kayak gitu tapi bukan astral projection astrazeneca kapp kedua 3 KEPI uniquely terlalu terdia mampus lu muntah kan lu pada mampus